Intro Disini saya sedikit memiliki lanjut daripada bacaan kita Kitab yang kita baca sederhana saja yang dihubungkan Pada uang yang lalu, yang dibuat tentang Dibayanya untuk diluatkan tentang siksaan orang yang berbuat murahkan oleh orang tua Kemarin kita bahas bahwa orang tua ada remaja Ada remaja Orang tua ada tiga remaja Tiga orang tua inilah yang harus kita hormati Yang pertama orang tua yang melahirkan dan mengusahkan kita Yaitu ibu dan bapak kita Yang kedua adalah orang tua yang ngasih ilmu kepada kita Yaitu guru kita Dan yang ketiga adalah orang tua yang anaknya gundapingin hidup kita Siapa? Mertua kita Mudah-mudahan tiga-tiga nya dapat kita hormati Amin Namun khusus ketika Allah berfirman Ini ayat khusus bagi dua orang tua kita Maka jangan kamu berkata Jangan kamu berkata Jangan kamu berkata Jangan kamu berkata Apalagi berkata Kita diberintahkan Allah Merendah Terendah Terendah Dengan ketawa Tuhan kita Di hadapan Mbak Bapak kita Dengan penuh kasih dan selesai Dan jangan bosan Dan jangan bosan Kata-kata Di hadapan Mbak Bapakmu 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 yang kata namanya tetap harum hari sekarang yang kumurannya di belakang beliau sholat beliau sholat kejuang yang gak pernah lepas dari jaynur ali, dekat terus jaynur ali, membarang pada jaynur ali disitu ada jaynur ali kalau dibilang jaynur ali mungkin baginya wali apa kalau jaynur ali maskur, istirahatnya tersong bunyi, ada perkenal karena beliau memang orang yang meninggalkan beliau ini, orang yang kaki, dimahmur maksud meninggalkan beliau dulu daripada jaynur lu rani, guru saya kan agak kenal untuk beliau boleh gak saya kirim pateah? boleh boleh paham? ah, tapi kalau guru berapa-apa, boleh berarti itu paham, boleh banget boleh boleh kita pateah lalu jangan bosan, lu akan guru-guru kita orang tua kita saudara kita kalau muslim dan muslimah memilih orang-orang peminat tugas kita guna hati-hati hati-hati sebelum saya bahas tentang bagaimana dosa durata orang tua serpehanku jangan lupa orang tua yang kedua ini dan kita berbeda jadi guru-guru kita sekarang ini kalau mau wajah dia sampai bilang aku siap jadi muda walaupun aku cuma dikasih dirimu satu guru maka akan aku siap jadi muda secara langsung saya tanya semuanya dari kelas 1 MP, SD, sampai kelas 10 udah berapa guru pilihan-pilihan yang menghubung kita di sekolah saya jujur lagi-lagi kalau ingat guru MP saya nangis kalau ingat guru Sanawiyah nangis guru Sanawiyah nangis mereka lah guru-guru lalu berlangjiwa kita bahwa penempatan dan jasa yang kalau salah dibongkar salahnya, di beber salahnya dimana-mana kamu bagus, sekarang dia kasih mengatakan betul-betul kamu kenal guru-guru kamu di FI guru-guru kamu di SD lihat, mereka yang ngomong-ngomongnya doyong-poyong muridnya, maksyoloko karena mereka ngomong-ngomong masih SD betul-betul coba pasti lagi aku ngomong-ngomong yang ngomong-ngomong burung di beber ini udah mulai ada cuma ada maksyoloko di jalan cik bro, lu lihat bro, kita mulai berat akhlak ada di ma eh, paham? paham? mohon maaf ya tidak, sederhana antuk sukses segini masih sekolah bukan terlalu waktu ranking antuk ranking pertama ranking kedua ranking ketiga kalau tak tak akan dipakai jangan harap bertahilmu sebelah ini antuk ranking pertama kedua ketiga tapi sombong sama burung sombong antuk tidak seperti yang maksyoloko yang akhirnya lalu angkat belajarnya oleh kami akhirnya ilmu ilmu yang luar biasa yang luar biasa yang luar biasa dihadapan burungnya dihadapan burungnya dihadapan burungnya walaupun burungnya lebih rendah dan dikaitkan daripada dia walaupun dia lebih hebat dari burungnya lebih mantap dari burungnya dia tetap murid selapanya dihadapan tuan-tuan burungnya walaupun dia menjadi pakar imunahmu tak kenal sebelumnya tapi imam shibawahi ketawa gunanya selalu diunjukkan dalam hidupnya sehingga Allah terus angkat belajatnya makin cinta sama burung makin diangkat keberkahanmu makin diangkat terus belajat kau dengan ilmu ilmu yang lu berikan kepada engkau dan ketika ente agung semuanya cinta orang tua siap-siap dunia akhirat hijab keberkahan selalu dikale barang Allah karena Allah rindu apa rindu yang orang tua antur rindu Allah dielenggara dan tersinggara ketika dia jangan terlekat kepada kelapa atau orang tua murkatnya Allah tergantung murkat orang tua bagaimana tidak seperti ketika ada bocac kelas 2 SMK bocac kelas 2 SMK diambil motor daul di daerah Jakarta emaknya cuma dagang nasi untuk lalu yang kita beli motor daul emaknya bilang maaf Tom emak belum punya duit lu tau kan Tom kalau belum mati dari lu kelas SD emak begal ngai duit sendirian tapi tetap anaknya yang agak ragi pengen punya motor daul yang kalau diunjut bunyi yang tretek 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 ada ada yang tak cing 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 itu mau ragi-raji betul-betul ini berapa maksain orang tua yang pokoknya tak tahu mak maksudnya semua hati tak punya duit akhirnya itu bocah marah naksimanya di daftar dagangan rumah ditari ke dari sekalian tapi berantakan dagangan nasibunya naksimu berantakan sampai segitu itu mau dia sekali hahaha ini masih mau jadi itu berapa waktu terang akhirnya pemakni ini mohon maaf ya ini saya baca di guru majaran di rameh itu hidaryah ya yang materi hidaryah yang materi hidaryah ada yang itu sinetron ajab sore di indusia mudah-mudahan ya dia masuk orang yang masuk cerita di indusia ajab sore itu kepada asrara di indusia ya Allah ya jadi setelah nasib datakan maknir ini ada sumpah serabah tuh emak mulutnya tajimah baru nampak pas dia tak dan tak ambil oh gua tau begitu dia mati dan kemarin loh mati itu mati 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 ya 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 iya akhirnya ada sekalian yang dakat ya ya mati 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 keluar ke jalan keraya mobilnya diciman sama kontainer anehnya temennya yang bawa selamat cuma luka lecet itu bocah kepadanya masuk ke ban kontainer meninggal di tempat belum satu jam lukman yang nikam langsung dijawab dia mati lu tau langsung mati jantik mong kramat mong kramat mong w enggak bekerja sebulan lagi 50 juta mong kramat yang anda mau makan mong kramat gila gila p langsung pyau andy orang tekst saya ad Не tidak 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 dengan Tuh anak yang telah punya kaya setan. Nah, anak yang telah punya, ah, warna setan. Hukuk, 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 hukuk. Kediba, ya. Eh, eh, calon ibu-ibu, ya. Ini kan ada yang berdurut ibu-ibu, ada yang calon ibu-ibu. Saya pasang kemarin, kalau benar ini jadi mamak. Ini ada mamak, jadi mamak. Kalau jadi mamak, saya pasang kemarin. Jangan pernah ada kata sumpah-sumpah sama anak. Sumpah-sumpahnya anak itu anak pente. Bukan anak kita, anak pente. Makanya, panggung. Senang kalakalnya anak, itu anak-anak itu harusnya kalau nyebandel. Tuh, contoh, saya ingin habis ini. Kalau anak nyebandel di jewek, tapi mimpi, ntar kamu ingat. Soleh, kamu ingat. Emang soleh, kamu ingat. Soleh, soleh, itu jolong. Masih bagus, ngomong main, tapi ngomong mainnya baik. Ini anak pente, ini anak pente, ini anak pente. Pente, kamu ingat. Hei, make one, make one, make one. Jadi, anak soleh, anak soleh. Nah, bagus, ya. Ini mau ngecon make one. Buat pera, pera, pera. Akhirnya, mulut kita ini akan terjadi, dong. Jangan, jangan terkata-kata, sumpah, serapah. Apalagi, akhirnya kunjungnya nyesel. Yang nyesel dengan siapa-siapa? Orang tua juga. Betul? Kalau anak kita hari ini, memang maksudnya anak kita masing-masing hari ini. Mungkin bapak-bapak yang mengeluarkan anak-anaknya hari ini susah diatur. Anaknya hari ini bandel. Anaknya hari ini nakal. Wahai kau bapak, wahai kau ibu. Kalau hari ini anak-anak dong nakal. Jangan sedih. Jangan nyesel. Jangan pernah kita sampai sumpah-sumpah. Bapak, yang ini dengan diri kita, mungkin hari ini dia pilih kita kesel, pilih kita cek, 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 bisa jadi sepuluh, dua puluh, tiga puluh tahun yang akan datang, itu anak membuat kita orang tua bangun. Tidak tinggal pakai ini. Mungkin sekarang kita udah nyesel nih, bukti orang tua. Kalau sekarang ente bikin nangis orang tua, anak kesel, pulang malam dulu, besok kita buktiin. Tau-tau pulang malam. Mak, aku pulang malam, karena aku udah dapet kerjaan. Ini, bawa satu koma. Bro, dibutang kemahnya. Wow. Pilih terang buta. Ya, masuk pos hidupan, ada resekin yang banyak. Mudah-mudahan aku bisa bagai orang tua. Kenapa saya katakan aku mau wajib bagai orang tua? Saya juga mau wajib bagai orang tua. Karena kita juga bakar jadi orang tua. Ini kan aku wajib bagai orang tua. Mereka jadi orang tua, orang tua, orang putan. Mereka jadi orang tua. Orang tua yang apa? Yang soleh. Orang tua yang apa? Yang soleh. Insya Allah. Antun cinta sama kiai. Antun cinta sama buruh. Antun cinta sama ba'em. Antun cinta sama ulama. Insya Allah ada di antara antun anak-anak yang bakar jadi ulama. Amin. Ini kita lagi silaturahim disini. Ada FWD. Ada Laskar. Ada Jejaka. Kamudi, rumuhannya. Ada apa lagi. Kamudi, terima kasih. Kudah bantu dan juga rambut semuanya. Ada Dami. Dami. Ada dari FWD. Ada dari macam-macam. Kita lagi silaturahim. Bukan saya hebat-hebat. Mudah-mudahan kita duduk disini. Sampai kita doi orang-orang tua kita tadi. Rupi. Firli. Wali-wali. Ayah. Warham Huma. Hamar. Rupaiyani. Sobhira. Lalu siksaan apa? Buat orang itu. Halam orang tua. Mek. Pertama, siksaan di dunia. Kedua, siksaan di alam barisah. Yang ketiga, siksaan di akhirah. Kalau antun berbuat sinah. Ya. Mungkin bisa jadi di dunia tidak disiksa. Karena negara kita bukan negara Islam. Nggak ada orang sinah di Indonesia. Hei, kamu sinah, hei. Iya. Sini. Campur. Belum seratus kali. Iya. Kayak di mana? Atsin. Orang kalau belum nikah. Sinah itu dicampurnya berapa kali? Seratus kali. Seratus kali campurkan. Kalau dia belum nikah. Kami yang sudah nikah. Bukan dicampur. Dikubur. Badannya tinggal palak doang. Bagelir pakai apa? Batu. Alias dirajar sampai mati. Coba kalau di Indonesia. S.J. Dikgu. 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 Pakada. Pakcris. Ayo menengah. Jadikan kehormatanku. Setuju. Setuju? Setuju. Alhamdulillah. Lagi berільки. Dikgu. Dikgu. Tengdu. Dikgu. Dikgu. Alhamdulillah ini Alhamdulillah ini Jangan sampai Jangan sampai Alhamdulillah Yang di dunia bebas dari hukuman Disana oleh yang disini Lihat dalam riwayat mana pun Kemalupannya bakal jatuh Dirojok Karena kita gak semua bener Bukan seperti itu Kalau dia bertobat insya Allah Kalau kobat ikhlas betul-betul Kobatnya diampuni Allah Insya Allah dosanya diampuni Amin Tapi kalau di dunia langsung Dunia langsung kontan Belum di kemanyi Belum di kuburan Baru di dunia Langsung make container Yes Ternyata kepentingan Evakuasi Polisi Belum sempat satu jam dalam kuburan Digali tubuhnya sudah Ancur Tinggal pulang berserakan Sedangkan di pinggiran Kali Bekasi Ada ahli waris Yang kakeknya mau dipindai Makumnya Karena takut kena longsoran kali Udah dikubur hampir 32 tahun lebih Digali tubuhannya Badannya masih utuh Tidak ada yang rusak Kecuali agak rusak Karena sudah dimakan usia Itu pakaian kayak kapan deh Pertanyaannya Kok kenapa di seluruh 32 tahun masih utuh Badannya masih ada Kakinya masih ada Kulitnya masih ada Sementara bocah yang baru satu jam Hancur berantakan Apa kita gak pernah mikir Tentang adanya alam gangi Alam kubur itu pasti ada Sebuah anak Muhammad Sebuah anak Muhammad Harusnya yang paling cepat habis Seluruh di pinggir kali Kenapa? Kali kan banyak cacing Masuklah kubur cacing Habis banget Lalu kenapa yang disana yang cacing sendiri habis Disana malah utuh Ini disebut Apa kandang Allah Mudah bagi Allah Ida'ahu Uda'ahu 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 Mudah-mudahan kita semua yang hadir Selanjutnya saya mendapatkan Kau mulia dari Allah Aku jadi anak yang berbakti Saya katakan sepanjang-panjang Kanyanya Kedatangan ada banyak ustad Dari Ustaz Musawah Ustaz Makbron Ada juga Ustaz Jatah Simum Mudah-mudahan bisa kasih tambahin ilmu Biar keranjang kita sudah lewat dari jam Sepuluh seprapat kita sudah lewat Dan saya bersyukur Anda bersyukur Anda bersyukur dalam keadaan saya Terima kasih Alhamdulillah Terima kasih Semuanya yang sudah hadir Mudah-mudahan Allah berkaiti kita Amin Saya menjawab Pertanyaan ini sudah masuk ke Kau yang saya Pertanyaan yang pertama Guru Bagaimana cara Katanya Memberitahu orang tua Yang tidak mau sholat Saya disuruh sholat Tapi Bapak saya Agak mau apa? Sholat Jumatan Tidak pernah Guru Bagaimana Kira-kira Saya jawab Singkat Orang Islam Tidakali Ada liwayat Kek-kwerael Wajah Ini Yuk Kata Kucing Hey Nombor kucing Nombor kucing Enggak Dengan Inombor Ambassador Nombor kucing AddMs esperar sayah aquele Suara Aduh Jangan dipanggil kafir Tapi panggilnya apa? Jidak bisa Kata-kata kafir itu gak ada dalam akuran Kalau ada orang yang bilang kafir Gak boleh ada kata-kata kafir Itu orang maaf Berarti itu sudah berani Karena ketemian politik jual layan e-book Betul Sekali kafir Tetap kafir Kafir Siada langsung Kapir Siapa yang bilang adil istirahat non muslim? Non muslimnya kapir Kapir Betul Iman Launannya kufur Syukur Kufur Ente syukur Masuk surga Kufur Aizal Orang syukur Orang beriman Kufur Orang kapir Dan non muslim Betul 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 Sekarang menampil Kampir Pokoknya jelas sudah Jelas 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 Yang kedua Kalau saya bilang Ada orang tua Tidak mau sholat Bagaimana cara Negurnya Ayo Negurnya Dengan cara baik Dengan kayak antum Negur murid Antum Jangan Negur antum Negur Pemang antum Iman Mabapak Sorat Sorat Kalimur Sorat Kalimur Sorat Sorat Kalimur Sorat Salah Akhlak Bagus Hantu Tidak Paham Saya ingin Tergolikan Sita Sambil Kita Sendiri Kobi Bapak Kita Kobi 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 Makasih Baik 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 Sehat Alhamdulillah Sehat Baik Kobi Kurang Bulat Sudah cukup Makasih Lo baik Jadi anak Alhamdulillah Baik 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 katanya itu ada hadisnya, kalau Jumat ada 3 kali, dia bilang, aku hampir oh katanya, iya menyeh, jadi aku bisa kalau Jumat ada, enak deh dong coba kan dia, kopi kan ke? kok bisa kopi kan ke? tetap, kamu Jumat! Kampir lo! coba, 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 coba kalau kota selotan, selotan banget dengan karen, Mbak, Antun lebih banyak misalnya Bapak Antun, seneng banget, kalau mandi pakai air anget seduhin air anget, jangan lakukan seduh lalu, siap-siap, bilang dan sambil kita ngobrol atau bikin sarapan sayangilah orang tuamu, bagaimanapun dia adalah orang tua kita walaupun dia tidak berasal, dia tetap orang tua kita walaupun dia tidak bertanya kita, dia pertanyaan kedua, buruk! Saya punya orang tua dari kecil gak pernah perhatikan saya Dari dia, maaf, dari pisah sama ibu Sampai sekarang saya gede Bahkan saya nikah, dia gak pernah ngerawat Saya dan besarin saya, apakah saya wajib berbagi sama dia? Kalau jawaban abu ya, keingur anwar Tetap dia orang tua, wajib kita hormati Karena dia darah daji kita Eh, dia kita darah daji dia Kita bisa ada, kan kenal ada dia Maksudnya, ada aja sama yang baik Kalau kita rahmatin buat, silahkan kita orang tua Maka itu, bagaimanapun orang tua tetap orang tua Cari orang tuamu Kalau kamu dari kecil lagi merasa tak pernah dirawat orang tua Tetap berbatin orang tua Bagaimanapun dia adalah yang boleh dikatakan Darah yang ada dalam tubuh kita mengalir disini Ibu, bagaimana? Tetap wajib dihormati Karena ibu, bapak kamu adalah orang tua Yang walaupun tidak pernah perhatikan sampai kecil Insya Allah Di penghujung akhir-akhirnya dengan berbaktinya kamu Kepada orang tuamu Dia akan rito kepadamu Itu surga juga lebar Kamu akan dia, ya dikira rito Masya Allah Allah kasihlah tahanmu Menuju berkah Mati dalam keadaan husnul Dan cukup ini barangkali ada dua pertanyaan Yang terakhir saya lupa Kalau tidak salah yang terakhir ada anak nanya Guru Ya Allah saya lupa Oh ya tentang haji Saya ingin berangkatin haji orang tua Cuma niat doang Bukan aja Katanya begini Guru Kalau saya sudah gede Nanti saya sukses Saya akan berangkatin haji orang tua Eh ternyata sekarang saya sudah punya keluarga Tapi belum hajiin orang tua Karena saya belum sukses Dosa nggak saya? Yang belum sukses Mas saya nggak ada haji Itu benar-benar Jangan dipaksai dulu Jangan dipaksai Mentang-mentang dari edil pendapatin haji orang tua Udah berkeluarga Edil jual Tuh lihat di Jawa Cuma depan bayi Depan kantong Bisa berangkat haji Jual kantong Atau tanah-tanah Masa berjual Misalkan apa? Berangkat? Jual kantong Jual kantong Jualan bayi bisa berangkat? Haji Bayi dijual Tanahnya juga ini Jual kantong Nah ada yang mau nanya Kalau nggak lihat Silahkan bunda Hayu Silahkan Iya bayu Silahkan bayu Bukan kesehatan yang umur Bagus Amatmu Amatmu Kopok ya Bila di nganggung ya Iya Stajor Iya dong Iya dong Iya dong Iya dong Satu dua Iya Stajor Iya dong Iya dong Iya dong Iya dong Iya dong Jadi Ustaz Seorang ibu kan lebih Biasa lebih capek ya Terus diinitnya Terus diinitnya Terus diinitnya Terus bagaimana Saat penakser Serta Anak Aku bikin Supaya di santan Sepaya Cama kita Ketika Biasanya Seorang itu lebih capek Dari bapak Dari bapak Terus Supaya di santan Terus diinitnya Bagaimana cara Mengisikapi Anak yang bandel Kita kan ini ibu Ibu lebih capek Bawa orangnya Pengen marah Dari mana Betul Caranya adalah Dirikirlah Banyak berzikir Orang yang suka Dirikirlah Kalimat Toto Yiba Suka menyampaikan Kalimat-kalimat yang baik Insyaallah Keluar juga mulut Yang kata-kata yang Baik Dan Asian Yang niikan Tengok Satu Tengok Matam Centoh Are Tengok 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 mudah 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 kita doain jadi mudah yang baik Amin, yang rupa istriku pagi majlis insyaAllah anak genetik berkumpul di musya Allah ada lagi, silahkan ya, tiba-tiba juga gitu ntar ke dalam waktu itu silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh Cukar dong Nah, kita kan sedang mempunyai homie atau homie istri yang serius Iya Nah, ketika ajal menyebut dua, misalnya Ada apa? Ajal dia atau kita? Misalnya istrinya dua dia yang mati ya bu Dia yang mati Dia yang mati Nah, kan itu juga bisa Jadi, katanya kalau semapanya nanti Selalu punya nikah lagi Nanti kelahiran Hidrinya gak ketemu Guru Yang mati itu Yang mati itu Yang mati itu Ini kan lagi 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 Hidr Lagi Kek Lagi Lagi Istri Pertama Istri jadi saya kedua isteri ke rumah maksud saya isteri saya hamil anaknya kedua itu kembar tiga kembar tiga pun sama lagi dalam keadaan hamil saya ingat banget dari hamil terbesar padahal di dalam perutnya itu kembar kembar tiga yang ketiga saya membuat satu kejol jadi singkat cerita ternyata sehati bukti aku mudah-mudahan yang lagi pada hamil kuasa yakin maunya jangan terangku ternyata dokter kandungan namanya dokter apa terindai rumah sakit ananda dia bilang apa orang hamil kuasa sehat buktinya alhamdulillah dan si kembar yang pertama 2,4 kg yang kedua 2,3 kg yang ketiga 2 kg jadi di atas pas 2 kg semua kembar belum puluh 2 kali 3 berapa? 6 belum ayat ketuban? iya belum ayat hari? yang ketiga 2? iya 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 apa yuk kok kok betul punya suami yang penyakit yang rasu punya suami orang punya suami orang enak punya suami orang agak ini kacau yang mudah-mudahan saya doain mudah-mudahan midangnya terampil, midangnya beri-beri aja misalnya midangnya pengen makan saya asem enggak makan bahkan yang enak-enak yang pilih bakso yang minta-minta pengen meminjam kepala brenta kayak gitu kepala brenta sepuluh suaminya ini kepala brenta kepala brenta kepala brenta yang ada jalan jadi jadi pertanyaan yang pertama soal pagi terus kalau soal itu ada yang bilang katanya memang tadi kita tidak ketemu di surga tapi saya yakin orang beriman jangan pakai apa jangan pakai suami istri kita di bukan mabir bukan saudara kita bukan suami istri bukan apa nanti insya Allah kalau kita orang-orang yang beriman mobil kubini insya Allah juga orang yang beriman tapi kalau bisa memang begitu memang kadang-kadang jujur ya istri itu kalau dia tinggal mati dia takut makanya pasti bisa orang-orang yang beriman orang-orang yang beriman orang-orang yang beriman karena kalau dia beriman lagi berarti insya Allah soal anturna bukti dari bila dari pertama amin di mana tidak dari surga dan jadi sejati manusia punya rasa cinta ya minum ya dan mudah-mudahan kogul semuanya amin oh no, ikmat satu lagi silahkan ya ikmat di luar itu ya oh iya apa mak, cukupan duduk ya hanya mengenai antara orang yang mudah menikah dengan mutas biotanya dan kalau orang yang mudah menikah itu kan duduk wajib alih-wajibnya menanggung menanggung, menanggung takutaknya guru kalau uang-uangnya maksudnya gini guru orang yang menikah itu ibaratnya kan pas masih hidupnya kredit motor ibaratnya dia belum ibaratnya abu 3 tahun baru 2 tahun setor menanggungnya belum 3 tahun itu gimana itu angi-wajibnya terusin terhenti disini itu angi-wajibnya bagaimana angi-wajibnya cukup dikulis itu apakah harus menonasi di jalan 1 tahun hidup makanya saya sama istri berdua termasuk orang yang kurang setuju sama kredit kredit itu sebenarnya kalau dihitung-hitung kita ru berdua termasuk bahkan menurut syarmi ajaran pisang yang sesungguhnya kredit juga saya bingung masih syarmi karena harga tidak sesuai dengan normalnya contoh antum beli motor yang 13 juta itu kalau dihitung kalau dihitung dari uang itu sebulan 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 penas itu bisa 20 juta lebih lebihnya 7 juta coba 7 juta lebih cendol mandi cendol jadi buruk saya sedangkan bukan penting yaudah dari sekarang abung dulu udah ada duit belum beli motor second lagi saya itu nggak pernah beli baru second mobil aja second mobil second motor second min alhamdulillah alhamdulillah ya sabar dia maras maras ya dia ucap ikhinya tengah ngaji dia tidak jadi kita berharap pada Allah mudah-mudahan kita semua resimnya ada nanti ini masih tetap karena kredit itu kan untang buat indonasi berarti al-mubahisnya itu merusik mau penumput siapa ya terserah kalau dia selamat al-mubahisnya ini memang anaknya dia berarti itu motor buat siapa buat anaknya kalau memang nanti menikah itu anaknya berarti motor buat orang tuanya kan belum nikah yang sebenarnya pas banyak umur sehat buat afliat bisa punya suami yang soleh yang kaya raya yang motornya dan yang credit semua dan lunas mobil mobil yang lunas kortuner yang lunas mobil orang yang rule benar nih Terima kasih.